Jadi pertanyaannya bagaimana meningkatkan kemampuan SDM kesehatan untuk memberi layanan sesuai kebutuhan pasiennya. Yang kedua bagaimana meningkatkan kerjasama komunitas dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan pengobatan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Kita coba mengambil dua poin disini. Yang pertama adalah terkait peningkatan kapasitas SDM. Which is, jawabannya biasanya adalah training, workshop, dan ada guideline dulu sebelumnya ya. Karena untuk yang service delivery ini setahu saya, seperti tadi dari presentan sebelumnya kan, mungkin sudah dilakukan, tapi tidak terdokumentasi atau tidak ter-state itu sebagai satu SOP-nya atau apa gitu ya. Jadi tidak ada clear. Dan setiap layanan sebenarnya punya kebijakan, setiap layanan punya kebijakan yang berbeda. Jadi itu yang kita pikirkan dulu. Kemudian dari sisi, tadi presentasinya belum ada ya? Sebenarnya kita udah ada ininya. Bisa ditayangkan nggak Pak? Yang dari grup lima tadi udah ada pakai word. Supaya saya ngomongnya nggak. Jadi yang pertama tadi kita diskusi, kita brainstorming. Ada beberapa hal pada saat brainstorming itu kita ingin pasien, jadi kan kita tahu pasien atau obda itu, walaupun dia sudah dalam terapi, itu kondisinya bisa berbeda-beda tadi ya. Ada yang stabil, ada yang belum stabil, ada yang dia masuk masih advance disease, masih dalam tata laksana IO dan sebagainya, dan ada yang mulai berubah. Nah, kemudian ini perlu diketahui oleh petugas ya, ketika akan memulai. Nah, kalau untuk kapan memulai terapi dan sebagainya, saya yakin teman-teman yang sudah memberikan pengobatan sudah terlantih. Nah, kemudian yang kedua tadi, yang diperlukan adalah updating atau pemerhatan informasi tadi, dan tadi yang saya sebutkan untuk misalkan kalau ada pelatihan atau dalam bentuk workshop atau dalam bentuk guideline yang baru. Nah, kemudian yang untuk poin kedua, bagaimana meningkatkan kerjasama antar komunitas dan tenaga kesehatan, ini yang diharapkan dari teman-teman komunitas dan petugas kesehatan adalah sama-sama memahami kebutuhan klien atau kebutuhan pasien, dan ada komunikasi yang setara gitu ya, jadi antara petugas dan komunitas, dan ada apresiasi dari layanan terhadap kontribusi atau dukungan teman-teman komunitas, misalnya dalam hal mengantar pasien ke layanan. Nah, terus yang hal penting lain yang juga dicatat dalam brainstorming adalah, tadi seperti dicontohkan di puskesmas KOPO dan Rumah Sakit Pulangaya, itu jangan ada stigma. Nah, stigma ini yang kadang-kadang pemahamannya agak berbeda. Bisa diperbesar ya. Biasanya komunitas itu cenderung menjadi sasaran stigma. Untuk rekomendasinya, jadi sesuai yang diharapkan, kalau dari politikal terkait dengan pengurangan stigma, baik di tingkat lokal, di tingkat layanan, kemudian tingkat keluarga, mulai dari yang terkecil ya, keluarga, komunitas, petugas kesehatan, nah itu yang tadi kita sama-sama belajar dari pengalaman Rumah Sakit Pulangaya dan puskesmas KOPO ya. Kemudian untuk dari sisi ekonomi, di sini kita coba masukkan yang, pada saat layanan memberikan kesehatan, tentunya ada orang yang sosioekonomi berbeda. Nah, ini perlu sensitivitas dari petugas untuk memberikan layanan sesuai dengan kondisi atau si pasien itu ya, yang berasal dari lingkungan sosioekonomi apaan. Kemudian yang dari sisi sosial, ini tadi diharapkan ada kesepakatan atau kesetaraan, kesepemahaman antara petugas dengan pasien dan dengan komunitas yang akan dihukum ya. Petugas juga diharapkan lebih melibatkan keluarga dan mengapresiasi upaya-upaya komunitas, tadi sudah disebutkan. Kegiatan utama yang di sini kelihatannya menjadi pokok untuk menjawab dua poin ini adalah pelatihan atau update secara berkala, adanya standar bagaimana memberikan pelayanan yang berkualitas, karena satu pelayanan, satu klinik dengan klinik lain bisa berbeda, ada yang bisa menyediakan waktu lebih panjang, ada yang cuma ketika pasien datang follow up, hanya ditanya berat badanmu berapa, ada geluhan atau tidak gitu ya. Jadi istilahnya tidak ada hubungan interpersonal yang lebih menyeluruh. Terus kemudian informasi, perlu ada pemerataan atau penyebaran informasi kepada seluruh tenaga kesehatan, tadi mengenai bagaimana penanganan atau melayani pasien ini, kemudian koordinasi bulanan antara komunitas dengan petugas dan memperbaiki kualitas pelayanan secara keseluruhan. Nah secara legal sepertinya diperlukan MOU, terutama antara layanan pasien kes dengan komunitas dan diperlukan komitmen dari pasien. Jadi ketika pasien, misalkan dia mau, dia komit untuk mau datang, itu minimal ya. Ini contohnya, tidak harus dalam bentuk MOU kalau dengan pasien, tapi ada keinginan untuk dia datang, sehingga komunikasi dengan petugas itu bisa selalu terjalin. Dan petugas juga bisa mengetahui gitu ya, apa kebutuhan dari pasien. Nah yang terakhir, tentunya untuk semua ini, kita pasti dibutuhkan ada pembiayaan, baik secara lokal, seperti itu pertemuan-pertemuan koordinasi dan pelibatan komunitas. Ini dari kelompok 5. Terima kasih.